Intro Intro GJLS Show Sempat Oshow Di Jigit List O Punya Rempah Lo List O List O List O Selamat datang di GJLS Show GJLS yang Tagline Kalo Belum Ada Kalo Belum Ada Diam Aja Dulu Talkshownya Kita Kita Tongkrongan Yang Paling Asik Ya Kurang Respo Kasih Poh GJLS Show Showing Waduh Susah Nih Tagline Tagline Belum Ada GJLS Show Eh Gak Ketemu Yaudah Buat Kamu Silahkan Comment Tagline Apa Nanti Yang Terbaik Kita Pakai Iya Tapi Masalahnya Kan Ini Talkshow Biasanya Ini Udah Bagus Nih Ini Pertama Kalinya Kita Tunjukin Studio 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 Kita Ini Di Design Teman Teman Dari Surinala Thank You Surinala Itu Apa Itu Apa Binatang Hewani Hewan Lu Itu Buat Apa Ini Dinosaurus Ada Makna Ya Maknanya Gak Ada Gak Ada Enggak Jadi Tapi Gue Semuanya Suka Ini Sempurna Po Wah Tuh Keren Kan Sempurna Cuma Satu Yang Mengotori Ruangan Ini Apa Karpet Pembelian Respo Nih karpetnya Tengsaku Nekuk dong Gelombang Jadi Gitu-Gitu Ini Coba Nilo Lulusin Ini Coba Nilo Ini Coba Nilo Tarik Solo Ada Bintang Kamu Kepleset Kita Berdarah Palanya Jadi Tambah Orang Dua Lagi Buat Karpet Buat Apaan Karpet Pegang Ujung-Ujung Pegawai Kebanyakan Orang Di Studio Ini Cuma Pegang Karpet Cuma Pegang Karpet Cuma Pegang Karpet Dih Cuma Pegang Karpet Dih Apa Itu Bo Itu Apa Hampir Ciri Hassan Tiap Episode Loh Gitu Ya Iya Kalau Ciri Hassan Ini Kan Episode Pertama Jadi Ini Harus Continuity Terus-Terusan Betul Iya Kayak Gitu Ada Pakai Jazz Sama Semua Keren Sama Semua Keren Wah Di Sponsori Oleh Ini Enggak 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 Semua Kita Sama Toko Ini Boleh Beli Ya Berarti Enggak Disponsori Enggak Disponsori Nah Kalau Kita Enggak Boleh Beli Kita Enggak Punya Jazz Kayak Gini Bro Ya Misalnya Nilo Gembel Apa-Apa Kan Itu Misalnya Masuk Toko Enggak Boleh Beli Kan Yang Boleh Kalau Misalnya Ada Uang Emang Boleh Aja Ya Belum Tentu Ini Kita Beli Boleh Sebutin Alah Merk lah Enggak Usah 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 bintang tamu, bahkan episode ini aja udah ada bintang tamunya, episode 1 udah ada bintang tamu, yaudah langsung saja ya, kita sambut, ntar dulu siapa ini bintang tamunya, ini ada kan, yaudah kan tadi, ini salah satu grup komedi yang udah, di TV juga udah malang melintang, grup komedi yang, juga bisa dibilang tuh, dia tuh gabungan dari 3 aktor, ya aktor juga, perawak juga ya, dan sekarang jadi grup komedian masa kini, yang sudah diakui oleh Aki, apa itu Aki, asosiasi komedian Indonesia, langsung saja kita sambut, ini dia bintang tamu kita, GJLS, halo 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 GJLS, iya mas, rapi-rapi, rapi-rapi, apa kabar Rizmo, alhamdulillah, ini baru juga baru beres syuting, konten apa, oh iya, lagi sibuk apa sekarang emangnya, iya ada, ada, host juga di salah satu program TV, oh, bareng sama GJLS, sama gue, sama lu juga, iya betul, sama saya juga, iya ada, kita ada beberapa konten reguler, podcast juga masih, podcast masih, dan eksklusif Spotify, oke, sama lu, seminggu dua kali, di hari Selasa sama hari Jumat, itu tayangnya, oh sibuk banget, berarti ini, kita bahas sesuatu yang, nggak biasa gitu, wah keren, tapi yang bisa kita jamin adalah, apa, lucu gitu, oh woy, tepuk tangan lu buat Rizmo, oh woy, tepuk tangan lu buat Rizmo, wah, nggak jeles, nggak jeles ya, iya, mas Ibzi, iya, gimana, mas Ibzi, iya, mas Ibzi itu kan, eh, terkenal, terkenal, jago bahasa Thailand, iya, bahasa Thailand, iya, dimana-mana saya lihat, mas Ibzi itu, eh, Thailand, Thailand, selain Thailand, juga ada yang namanya Papa Ibzi, Papa Ibzi, kita melihat itu suatu yang unik di dunia industri hiburan ini, iya, itu kan, bisa jadi itu pelopor gitu lah, iya, itu awalnya gimana sih, bisa tiba-tiba kalau Thailand itu, gara-gara gua dulu sering, sering nonton film Thailand, terus pas stand up, gua coba tuh, gua coba masuk-masukin, karena gua suka ngikutin aksennya gitu, belum selesai, belum selesai, belum selesai, belum selesai, belum selesai, udah dijawab, iya, belum selesai, tapi coba dia belum, coba dia belum selesai, apa, Papa Ibzi belum, nah kalau Papa Ibzi itu ya bercandaan, bercandaan di apa, di tongkrongan, saya tahu Papa Ibzi awalnya dari tongkrongan, terus sampai masuk segmen di Kompas TV dulu, pernah ada segmen di Kompas TV, bahkan sekarang, trans, trans pernah, trans juga ya waktu sahur ya, sahur, sahur, bahkan sekarang Mas Ibzi ini adalah host program di Kompas TV, di Kompas TV, ada stand up comedy Indonesia season X, ya, barengan sama GJLS juga, sama kita, sama saya, sama saya, sama gua, sama saya juga, Mas Rizpo, sama kita, iya, 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 kesehan ya, kayak nggak ada yang mau diundang, padol banyak loh temen kita, nggak lah emang ini, emang kita tahu, itu harus sesuatu yang, ya kita bangga gitu, biar ya nanti keren, beri teman-teman buat Bapak Hinzi mas Rigen, mas Rigen mas Rigen, ini kita ada games nih kita main games closing program tanya dulu lah basa-basi gimana, kesibukan hari ini udah makan belum mas? mas Rigen kesibukan apa apa nih? kesibukan hari ini udah makan belum yang ditanya, kesibukan apa saya? kesibukan hari ini udah makan gimana sih? mas Rigen, mas Rigen hari ini kan berawal dari mas Rigen bangun tidur tiba-tiba mas Rigen sarapan terus mulai beraktifitas gitu kan nah di sepanjang hari itu mas Rigen udah makan belum gitu iya, poin ya penonton juga banyak yang pengen tau nih dari surutnya ya, udah mas Rizpo, mas Simzi udah makan oke, siap untuk Rizpo oh, kemarin kan sempet rame kaget ya gua lagi gua gitu doang untuk mas Rizpo, kemarin sempet rame kan gara-gara stand up di omdet ya kan masalah somasi cucunya PKI gitu gimana lu? ngeliat respon kayaknya banyak respon yang dari mana, dari mana lu ngeliat itu gimana? tanggapan lu? kayak dari Rizpo juga ada ya kan? ya tanggapan stand up itu kita balik ke definisi stand up sebenarnya dulu gitu oke ya stand up itu kan menyampaikan keresahan oke ya menyampaikan keresahan materi berasal dari yang deket-deket kita dulu nih baru kita bisa sampaikan itu kalau nggak deket kan yang paling deket sama saya kebetulan karena itu disomasi harus pinggir jurang katanya berarti kayak gitu tuh emang udah di brief bawanya pinggir jurang gitu iya kan dari nama acaranya juga somasi dan semua yang perform di situ kan identik kan dengan pinggir jurang-pinggir jurang gitu kan saya oh saya nyebur aja deh gitu berarti lu berani untuk nyebur ke jurang itu? dan lu udah tau bahwa akan terjadi hal-hal seperti yang sekarang terjadi lah gitu udah apa yang terjadi mas? iya misalnya kayak tipul pro kontra iya banyak iya ada yang pro kontra ada yang apa ada yang setuju juga ada yang nggak mempermasalahkan ada yang mempermasalahkan ya itu biasa karena kita kan sejatinya sebagai manusia tidak bisa nyenengin semua orang gitu tapi lu dituduh katanya lu ini adalah orang yang ee apa ngikut perkumpulan sekolah gitu bahkan itu gimana? enggak ada tuh gua gitu ada ada video yang membahas ini ini nggak beres nih ini begini begini gini ya itu persepsi dia aja gitu yang tahu ini kan gua sendiri gitu jadi ya gua nggak terlalu pikir pusingin lah gitu kalau dianggap tetep dianggap jelek ya ya udah kalau dia menganggap PKI tetep jelek ya ya udah gitu biarin gitu yang penting kan gua nya enggak gitu nggak semua lagi kan kalau pun beneran salah juga itu kan ya kakek orang tua kita dulu gitu bukan kita sekarang gitu dan di Indonesia juga sekarang udah fine-fine aja mas gitu oke siap-siap siap-siap nah kalau Mas Ibzi ini pernah nggak kayak stand up-nya gitu? Mas Rigen Mas Rigen ini baru dikit tadi ditanya ya sih cuman ditanya udah makan Mas Rigen dulu Mas Rigen dulu Mas Rigen dulu Mas Rigen dulu Mas Ibzi mas Ibzi mas Ibzi pernah nggak punya pengalaman kayak stand up gitu dan sampai ternyata diserang gitu atau kalau diserang stand up belum pernah alhamdulillah cuma waktu itu pernah bikin konten tiktok tiktok yang ngomong Thailand itu itu diserang tuh sama komunitas pecinta bahasa Thailand gitu gelombangnya lu bayangin nih ribet bintang tabu kita harus tahan harus tahan sepatu lu nggak enak nih gua mau ke JLS nih kalau kayak gini nih sorry ya Ib di carpetnya iya apa paling itu doang tuh di tiktok tuh sampai ada yang bilang bang lu bikin bikin marah orang Thailand lu gimana kalau misalnya Indonesia sama Thailand perang gitu-gitu sampai ada yang kayak gitu ada yang komen begitu ada yang komen gitu nah itu harusnya nggak perlu kayak gitu lah ya iya maksudnya cuman kayaknya masih banyak permasalahan yang lebih besar yang bisa untuk dibicarakan gitu daripada cuman perkara yang welcome to Thailand itu kan welcome to Thailand monaka pokai gitu-gitu kan iya itu kena serang tuh kena serang gua rame tapi kan jadi viewer banyak iya engagement engagement ada brand masuk gitu nggak ada lah nggak ada oh Thailand Turism malah dia yang dapet hmm Turism Thailand iya malah dia gua yang oh yang nge-branding malah dia apa yang mau makan ya apa sih itu masak-masak Thailand gitu-gitu oh kalau Mas Rigen nih Mas Rigen sendiri ini kan saya lihat sibuk banget akhir-akhir ini promo film ya iya betul film gitu dan Miracle in Cell No. 7 iya Miracle in Cell No. 7 apa nih saya mau tanya Mas Rigen iya ukuran sepatu berapa santanya ukuran sepatu Mas Rigen Hehehe ukuran sepatu Mas Rigen ukurannya sepatu tiga tujuh, pas makan gado-gado empat lima gitu oh iya, berarti beda-beda ya enggak, bukan iya, maksudnya yang real aja gitu ya nah kalau mas Rizmo beda-beda kan? apa? kalau misalnya kegiatan apa, ukurannya beda-beda kan? beda, karena kepertimbangannya beda kalau misalnya, pas lagi show stand up ukurannya? show stand up, 4-4,5 itu masih oke lah oke ya masih bisa lucu kalau misalnya jalan-jalan di mall? jalan-jalan di mall itu gue cenderung pakai yang lebih besar lagi oke, di berapa? 4-6, 4-4-6 sampai 5-7 lah tapi di ganjel kertas depannya? enggak, di ganjel sepatu anak 4-6 sampai 5-7 kegedehan iya, sepatu ukuran 4-6 sama sepatu anak ukuran 2-4-1 di depannya gitu jadi tapi nyaman? tapi nyaman jalan-jalan? nyaman, maksudnya itu kan nggak perlu lucu kita kalau di mall gitu tapi jadi lucu kalau orang pakai sepatu terlalu kegedehan 4-5-5-7 ditambah sepatu anak lucu sih mas iya, di dalam ada sepatu anak di dalam apa di luarnya sepatu anak? apa? di dalam apa di luarnya sepatu anak ya? ya di rumah mas kan nggak dibawa di rumah sepatunya? sepatunya juga di rumah jadi nggak pakai sepatu kalau ke mall? pakai Reebok Reebok kalau yang ke mall, Reebok ini oh sepatu merek mereknya oh ini mas Regen, nih bisa dibilang 4-4, saya 4-4 sepatu oh 4-4, oke kita udah nggak nanya sepatu itu pertanyaan tadi dan udah dijawab sama Rizpo kan juga itu bukan ukuran sepatu saya tapi iya, ukuran sepatu Rizpo kan nanyanya ukuran sepatu siapa? emang mas Regen berapa? 4-4? ini sama, sama ini 4-4 juga? 4-4 juga ya, udah bukti itu ya, 4-4 ya 4-4 jadi yang dijawab Rizpo bener sepatu mas Regen gitu iya, nih miracle in cell number 7 banyak orang yang terseduh sedan ya kan? ya betul terseduh seduh terseduh seduh terseduh seduh menyaksikan eee eee mas Regen idiot gitu bukan saya hahaha tapi kayak tapi kayak dia ya? iya tapi kayak saya nonton 3 kali loh tapi kok kayak kamu ya? saya ngeliat Vino oh ini yang idiot Regen hahaha itu gimana mas? maksudnya bisa arusnya mas Regen itu gak perlu idiot disitu hahaha emang bukan saya karena cerita aslinya kita kan tau kan bapaknya mengalami gangguan jiwa atau psikologis gitu ini temen di penjaranya ya biasa normal kenapa? yang di penjara apa? dongok gitu hahaha kenapa? ya kalo dongok mungkin iya kali ya karena ya kalo pinter dia gak mungkin masuk penjara emang orang dongok pasti yang masuk penjara iya iya tapi saya berperan situ normal aja saya lihat nonton juga saya 4-5 kali saya nonton iya wah gokil ya saking bagusnya mas Rita sampai ngira idiot loh bener hahaha saya gak ada acting ke sono ke arah sono iya maksudnya mas Regen berhasil membuat persepsi orang saya tidak mengarahkan tadi bisa tidak mengarahkan iya gak maksudnya acting mas Regen disitu membuat orang berpersepsi anjir bagus saya gua ngerasa ini natural loh bener udah nanya yang lain lagi lah mas nanya personil gejelas yang lain lagi apa? nanya personil gejelas yang lain lagi mas Ibsi iya mas Rizpo gimana apa acting idiotrigan di mereka selama masih sama kayak gue itu masih sama kayak gue itu bagus 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 banget kayaknya menjiwai banget gitu menurut gua iya bewo itu cara-cara dialog gitu-gitunya itu menjiwai menurut gua maksudnya ini kita bukan menghina atau ngomong ya tertentu gitu cuma dia masalahnya dia doang ini dia di Regen sebagai apa disana jadi apa bang bewok itu, luis, ada yang masuk, pintu kebuka sendiri, kagak itu ada orang tadi, tapi ada apa kira-kira nggak ada, takut lu ya, gimana Ken, yang susah dari memerankan sebagai Bang Bewok itu apa kira-kira itu, bener-bener Tung Ben, ya selain idiotnya, emang kagak idiot itu, itu normal saya berperan sebagai orang normal, sebagai, ya sebagai ya kayak preman biasa aja gitu, kayak preman biasa gitu, nah untuk rispo aja deh, untuk rispo-rispo kan banyak filmnya juga kan, udah pernah main film horror, main film drama, juga film komedi udah banyak lah pastinya lah, iya bener Mas, yang paling nggak bisa dilupain main dari syuting film itu apa Bang? dari sebuah film itu, saya yang paling nggak bisa dilupain itu sebenernya nggak ada, semua saya ingat, cuman sekarang filmnya mulai agak lupa sama saya, filmnya mulai agak lupa sama saya, udah mulai jarang ya, udah mulai jarang, saya juga udah mulai jarang Pak, saya juga syuting 2 tahun lalu ya berarti gara-gara pandemi, gara-gara pandemi, gara-gara pandemi, sebelum pandemi, Mas Rispok itu terakhir main film apa Mas Rispok? ya awal main film film apa dulu, pertama kali main film dulu deh, pertama kali main film itu sebenernya manusia setengah salmon oh yang jadi ini, berapa sih? berapa sih rumah? berapa sih? 2 atau 3 gitu, oh jadi sales rumah? abis main manusia setengah salmon tuh kan sekitar 3-4 tahun nganggur tuh itu gimana ceritanya ikut casting Mas atau gimana? enggak, diajakin main sama, udah suci manusia? udah, udah suci diajak Bang Radit? iya syuting bareng, Kuman juga main kan penonton belum enggak tahu, penonton enggak tahu Kuman ya kasih tau dulu Kuman siapa? berarti kalau Bang Kuman juga main, berarti bukan sebuah prestasi buat lu itu iya Kuman kita kasih tau ya, Kuman itu adalah, sekarang apa ya? dia tuh founder stand up Indo Depok tapi sekarang udah kerja kantoran kan dia ya? udah kerja 2 cabang, 3 cabang, 2 cabang, 3 cabang, 2 cabang, udah stand up lagi malahan ya? iya jadi tukang cuci jadi laundry kebapai fizika iya gitu jadi dia main, dia nggak pernah lolosuci juga gitu, dia founder aja gitu dia apa, Kuman dia apa? Kak Gak Kuman itu karena sering main pucal sama Radit diajak? diajak main, temen-temen pucal lah diajak semua tuh kan ada yang main pucal berarti dia mah nyari, nyari aktor dari yang main pucal apa? lu main pucal? enggak, gua sales, tapi gua pernah main pucal bukan, lu dari main pucal ketemunya sama Radit iya diajaknya juga? iya, main pucal di Cheetos oh, berapa? ingat-ingat nggak bayaran pertama buat main film? sejuta? enggak, 700? kurang dikit 300? 300 ribu? per scene atau? semua 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 seluruh film 300 ribu? berarti satu scene nya 100 100 ribu? sama ekstrasnya 200 ya? kan hitungan hari ya, hitungan hari kalau lu sebentar, lu sebentar waktu itu apa? lama itu? lama, waduh, scene scene nya banyak, lumayan oh, tapi 300? iya dari project itu? iya tapi, terus itu gua main film itu lumayan tuh padahal kayaknya lucu tapi enggak terlalu ngangkat enggak terlalu ngangkat tapi lu ingat nggak waktu lu main film itu kayak lu sempet ini nggak? sempet, mas, mas, saya lagi ngejak ngobrol lagi ngejak ngobrol ingat nggak waktu pertama kali main film tuh kayak sempet ada kepikiran, wah gua bakal jadi aktor besar nih gitu kayak wah kayaknya emang ini jalan gua gitu dengan bayaran 300 itu atau lu cuma kayak, ah ini cuma isang doang nih ada, kayak gitu nggak? kepikirannya gimana waktu itu? ya kepikiran gua itu kan gua dateng agak siang masih terang pulang hampir mau terang lagi tuh waktu itu tuh lebih lama dan ekstras dong? iya, agak lama tuh gitu itu nunggu nya gua fokus di sini apa berarti? kalau gua tiap hari satu film aja 9 juta tuh kan sebulan itu 30 hari full kerja kalau misalkan satu hari 300, satu hari 300 sebulan 9 juta itu mikirnya kayaknya nggak gitu dah? itu suka tuh gua itu harga itu juga udah nggak ada libur jadi gua, aduh apa ya gitu gua mikir-mikir akhirnya gua kuliah lagi oh tapi lu perasaannya gimana? kayak kayak yaudah ini syuting iseng-iseng aja atau kayak udah ngerasa bahwa kayaknya gua bakal jadi aktor nih gitu? iya gua ngerasa waktu itu jelek aja gua nggak puas waktu itu actingnya? iya selalu sih jalan pertama gitu salam dulu gua mana mau adep sono, mau adep sini pas kata gua nih deg-degan nggak malemnya gitu? apa? malemnya deg-degan iya besoknya mau syuting malemnya deg-degan nggak? kayak mau tamasya gitu enggak tapi gua calling-an itu jam 8 pagi setengah 6 udah sampai oh karena biar attitude bukan biar attitude tapi masih apa ya kayak anak SD mau piknik gitu oh datang duluan nggak bisa tidur pas syuting mata hitam bonisin nggak? benernya bonisin kan kalau misalkan ini? di Bekasi gua inget banget syuting itu syuting itu? di Bekasi gua naik motor bensinanya 70 tuh bolak-balik 140? enggak bolak-balik itu perio kan irit motor anak muda masa kini enggak bukan brand itu pertama kali kan brand 300 film terakhir lu eh film bukan film terakhir bayaran tergede buat satu buah film lu berapa? paling gede pernah pernah berapa lu? 700 700 juta? enggak 200 ribu ah moong iya terbuka aja kali ntar juga temen-temen GJLS yang lain juga pasti akan cerita enggak lah gua berapa? enggak 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 sampai gede lah 300 itu tahun 2013 puluhan di atas 50? iya pernah anjiii pernah di atas CP? belum belum tapi berarti range-nya di antara 50 sampai 100 50 sampai 150 50 sampai 70 ya segitu lah masuk gila rest film pertama 300 ribu sekarang akhirnya bisa dapat project film dengan ya antara 50 sampai 70 juta tapi itu 4 film katanya apa? 4 film 7 hahaha 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 oh itu berarti total dari 20 film lu? segitu? bukan itu enggak sekitar 20 film lah 20 film? fee-nya segitu? dari 50 sampai 70? iya udah keren tadi udah keren-keren padahal gua bikin udah keren-keren berarti per film ada yang 2 juta 3 juta gitu padahal ada yang agak orang utama loh dia enggak ada ada yang terima kasih juga ada film juga terima kasih doang pernah pernah dapet apaan? enggak enak ya? enggak enak ya? pernah-beneran pernah iya kenal-kenal juga gua gitu ya udah terima kasih gitu enggak dibayar bener-bener transport apa gitu? transport ada ya 300 pasti lebih kecil lah transport nggak mungkin 300 lah iya iya 300 jadi paling kecil kan? paling kecil itu 300 karena awal juga kan film gua tapi enggak pernah main film lagi film kedua gua langsung susah sinyal oh susah sinyal itu adalah titik-titik dimana lu mulai dikenal banyak orang ya banyak orang tuh tujuh setengah tuh hmm keren 250 tuh kalau Mas Rigen Gajelnya sekarang lagi ada proyek apa sih ini? Mas Ibsi dulu oke Mas Ibsi iya Gajelnya lagi ada proyek apa Mas Ibsi? nah sama pertanyaannya mas aku dulu kan udah ditanya tapi kalau kalau Mas Ibsi nih Mas Ibsi nih kan pernah main di filmnya Bang Radit juga ya target ya gua jujur belum pernah main sama Bang Radit belum pernah gimana sih rasanya ini? gua juga itu bukan Radit yang nyutradarain ke manusia setengah Salmon oh penulisnya Radit iya Radit belum ngedirect itu manusia setengah Salmon Bang Pajar Pajar ya? Bukan kalau lu kan di direct sama Bang Radit dan bermain langsung sama Bang Radit dimana kita tau Bang Radit ya dikatul salah satu sutradara yang luar biasa juga lah gitu dan lu jadi plot twist kan di film itu kan? waduh iya jadi salah satu bisa dibilang pemeran pembantu lah pemeran pembantu utama iya itu lu gimana pas ditawarin film itu? seneng sih gua filmnya Bang Radit nih seneng banget karena filmnya Bang Radit atau karena ceritanya? karena filmnya Bang Radit sih tapi lu tau ceritanya? tau gua ceritanya dan itu juga salah satu yang apa ya yang beda kan dari film-film iya 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 ya udahlah akan dulu dia lagi jawab kalau lu tadi cerita gua denger cerita ini dia dulu cerita ini kan hosnanya ini karena belum pernah ada yang lebih dalam bertanya-tanya soal GCLS gitu sementara kita bertiga lu gimana tuh awal-awal tuh? ya seneng lah Bang Radit kan ayo ngajak waktu itu ketemu dimana gitu ntar main film gua ya Citos biasanya? bukan Citos waktu itu ada di tempat makan daging gitu lah tempat makan daging dihih�uh� bukan bukan makan daging seluruh tempat ini bukan kok berarti ketemu dimana? baru sebut dua apa itu nama tempatnya? Dharma wangsa MORE dm wangsa satu dibawah wannikan bintang emo terus diajak makan daging lu doang atau ada pemain lain gua doang berarti bener-bener lu? yoo limited lu itu kayak Stone Man Art Lighting enggak ikut enggak ikut gua doang cinta orang enggak udah kita udah serenang-senang nih mengedatakan bintang tamu terbaik pemeran utama film target iya oh iya gue sendiri ngobrol nih nanti filmnya begini ya gitu habis tuh ntar lu perannya ini nih nih di coba dibaca-bacain juga situ sekalian reading karena kan yang lain pada sibuk semua tuh reading atau itu udah screen daging kan semua makan daging gua film di darmawasa yang dibawah itu kan dia bukan pertanyaan gua tuh maksudnya dalam proses film film ini lu tuh udah langsung makan daging nih jadi dia stepnya nih step sebelum syuting itu gua pernah di chat habis itu makan daging udah daging syuting bukan proses syuting itu reading itu langsung reading iya reading reading gitu-gitu doang ngomong-ngomong coba deh lu bacain ke sini deh gitu iya kayaknya RGEG target gitu iya gitu ya nyarin gitu dan belajar baca namanya reading reading beribu dia belajar bacanya bukan eh abang ra di edit bangradit kurang bangradit mau mau kemana kemana nanya dua kemana ke kenya kok kurang ke kata bangradit dipegang nih gua aneh kok 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 mana oke makasih sih ya udah ditanya gitu emang gitu emang aneh banget kalian bertiga nih ya gitu gue hehehe heheheheheheheheheheheheheheheheheheh iya GJLS ini beneran ya? gua enggak pernah enggak ketau loh kalo ini nonton ini loh tapi terlalu aneh nih buat GJLS ini ya? GMPG apalagi menggelitih Regen dengan karakter pebewok tapi gua penasaran nih GJLS, GJLS itu awalnya gimana sih? GMPG respon Regen? Regen? jawab! awalnya G dulu Regen, Regen jawab! awalnya G? Regen aja yang jawab, silahkan Regen jadi GJLS itu kasihan ya? kasihan jadi GJLS itu terbentuk tuh awalnya gara-gara ya kita tuh semua tuh kayak satu circle sebenernya betul kayak gua waktu itu kan sama si rispo itu kita pernah barengan di satu management lah terus kita punya konten berdua gitu dan ya kontennya lucu lah gitu kontennya lucu gitu terus rispo itu suka bikin konten sama Hibzi juga sama bukti dulu sama bukti dulu suka bikin konten dan di Jogja tuh wah itu kontennya juga lucu terus Hibzi ternyata pindah ke Jakarta itu lu kayaknya abis ini kayak siaran iya iya enggak maksudnya ke Jakarta tuh gua enggak lah itu sebelum jauh sebelum itu gua udah di Jakarta siaran lu udah di Jakarta ya? iya iya dan terus kayak wah kita kayaknya seru nih kalo misalnya kita bikin grup komedi bertiga nih gitu oh sebelumnya gua ngeliat lu berdua yang bikin konten mandi-mandi apa tuh? oh yang kita berdua itu Poh yang lu lagi ke rumah kontrakan gua iya gua ngeliat konten mandi-mandi terus gua bilang wadih kayaknya emang bagus nih eh kita bikin konten bertiga ya bikin konten barangan konten apa gitu lu waktu itu lagi pengen mandi apa gimana? lu pengen mandi juga lu pengen mandi juga ngeliat kita mandi lu pengen mandi juga pengen kan lu sebenernya sebenernya pengen kan lu kita kan ada rencana mandi bareng juga kan ayolah tur mandi kan arahnya kaget kesitu sebenernya bukan gara-gara mandi terus gua jadi pengen mandi jadi awalnya tuh ya gua mulai wah Rispomeji bikin konten nih yaudah bikin konten bertiga yuk sepertinya bisa mandi bertiga hahaha berarti mandi gen iya bukan mandi jadi gejeles itu intinya mandi sebenernya kan membersihkan membersihkan dari hal-hal buruk sehingga kita tergabung di gejeles menjadi orang-orang yang lebih baik lah Rispome enggak Rispome enggak Rispome enggak Rispome aja sih ya kan mandi orang ada yang mandi gen bersih ada yang mandi tetep kotor iya dipake lumpur untuk mas Rispome siapa sih yang memutuskan untuk menjadikan gejeles ini menjadi perusahaan mas Rispome? waktu itu saya lagi nginep di rumah nenek waktu serius jawabnya hahaha gak enak nih kita sama yang punya ini nih yang punya show-nya baru pertama udah terlalu aneh terlalu aneh cari ya mas Rispome masih siap mas Rigen mas Rispome masih kalau bicara GJLS itu sebenernya udah hasil dari omongan dari Rigen dari gua dari Hibji juga gitu keputusan-keputusan yang ada di GJLS itu lebih banyak yang diobrolin bertiga gitu sampai bahkan menjadi perusahaan juga ini ya ide atau buah pemikiran dari kita bertiga juga gitu karena kita sama-sama menyadari bahwa itu apa? lebih ke biar pajak kecil sih sebenernya hahaha tapi gak se-sebenernya kita pas memutuskan menjadi PT itu kayaknya belum ada pajak yang bisa ditarik hahaha nah sebenernya udah awal kan awal kita bikin podcast eh bikin Youtube bikin podcast abis itu emang di tengah perjalanan semakin berkembang gitu wah kita kayaknya kalau bikin kantor seru nih gitu sampe akhirnya punya studio gitu punya studio seru gitu sebenernya sempet ini juga sempet ah gak usahlah mending kita buka warung nasi padang gitu sempet ada obrolan gitu sempet ada momen udah gak usah kita bikin angkeringan aja gitu itu karena dapet dapet duit kak ya dapet duit dari ada dapet duit gede gitu lah terus kita kepikiran kita bikin apa ya waktu itu ya terus bikin perusahaan bikin ini tapi perusahaan tadi malah pusing ribet gitu ngitung beli ini ya abis iya akhirnya kepikiran mau bikin nasi padang kuliner ya kuliner soalnya kita bikin nasi padang itu udah bagi tiga aja lah enggak akhirnya enggak enggak dibagi tiga 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 ya karena ada mau ada uang masuk gitu kan biar pajak yang enggak begitu gede hehehe ceritain aja nih iya akhirnya bikin pt dah iya tapi sekarang akhirnya jadi diseriusin gitu kan diseriusin maksudnya biar kita bukan pajaknya ya kecil doang maksudnya ya karena ini pajak bertiga daripada kita nanggung satu orang terus kita harus patungan ngebayarin ke dia jadi ribet kan karena kan satu nerima duit gede terus bagi ke himsi bagi ke gua jadi ribet kan jadi makanya kita harus bikin bikin cv walaupun kan cv agar udah sekaliannya pt gitu kita bikin pt gitu terus soalnya ada satu orang juga waktu itu yang motivasi ya motivasi ada bang roy itu bang roy semang unsong bilang iya harus seriusin nih sayang nih gitu bikin pt lah gitu yaudah kira kita coba bikin perusahaan banyak pelajar juga dari dia ambang radit juga ambang panji banyak lah mentor-mentor kita untuk ngebangun gjls ini gitu saya pokoknya sekarang nah untuk rispo hahaha hahaha sebenarnya sendiri menurut lu yang ngebedain gjls dengan perusahaan komedi lainnya sekarang kan banyak nih ttt ada comica ada mli ada komtung eh komtung masuk di mli ya sekarang ya gerologer 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 masuk di mli itu masuk di mli banyak lah perusahaan-perusahaan komedi gitu sekarang yang yang bisa bilang content creator ada yang buka management ada yang menjadi pengadai event gitu itu apa sih yang ngebedain gjls dengan mereka berat karena memang harus serius ini kan serius serius ini kan kita talk show ini beneran serius nih kan kita mengundang gjls eh susah nih jadwalnya yang membedakan antara gjls dengan perusahaan-perusahaan komedi lainnya ya ya sebenernya bukan perusahaan komedi sih perusahaan gjls dengan perusahaan-perusahaan di industri hiburan lainnya nih gitu karena perusahaan kita sendiri juga gak melulu tentang berkomedi gak melulu tentang kita bikin event gitu kita bikin event yang serius gak eventnya event komedi tapi dibikinnya serius gitu ya sama ya gak melulu itu apa semacam gitu nah terus itu juga ya kan belum jawab gak tau jawab dia gak tau jawabannya jadi muter-muter kalau kuat-kuat pokoknya banyak dah kayaknya kalau kuat dah dia gak tau jawab pasti ya boleh dibantu dah mas Ibsi apa apa ya yang yang mungkin yang beda itu adalah karakter karakter ininya sih karakter gjls nya sih orang tuh udah mengenal gjls itu sebagai sesuatu yang aneh gitu absurd unik cuman ya berkomedi dengan seadanya aja gitu kita seadanya kayak kayak gini juga kan misalnya kayak ini bintang tamunya kita ya udah jalan gitu jalan ini episode 1 iya nantinya kita akan ada mendatangkan bintang tamu bintang tamu yang episode 2 rispo kita datangkan enggak ini siapa episode 2 ya nanti boleh di komen aja siapa mau datengin siapa kita datengin bintang tamu mau siapa coba komen kebetulan teman artis banyak ya teman artis banyak teman-teman figur banyak yang mau sampai kesini-sini belum tahu udah begitu aja dulu apaan udah begitu dulu ya terima kasih gjls udah udah belum belum lagi seru nih lagi iya baru-baru masuk ke koinnya ngantuk wah ngantuk 15 menit biasanya eh toksnya sama sejam sejauh sejauh 15 menit buat di youtube kalau dibuat tv sejam harus tahan sejam kita harus tahan sejam dua jam kalau ngobrol iya nggak boleh gitu aku udah capek udah ngantuk aku udah capek udah ngantuk aneh banget ada ini nggak bisa wah lah gue nggak bisa jadi nggak usah jadi ya caranya asik juga amat banget ya agak dingin aku juga jadinya iya ini udah ngantuk tar dulu lanjut dulu nih lanjut dulu bentar bentar lagi bentar lagi bentar lagi bentar kalau ada bintang tamu maksudnya maksudnya gitu misalnya siapa sih nih iya misalnya Sandiaga Uno apa siapa sih masa lu ngantuk iya tapi kalau gue coba terjawab juga kalau GJLS terusan kok nggak enak kok bintang tamu nih sama GJLS nggak enak sama GJLS kalau bintang tamu eh kalau misalkan apa sih yang ngebedain gitu ya gue mengutip juga dari orang yang pernah kenal dengan GJLS bahwa GJLS itu adalah salah satu kita adalah grup komedi yang sederhana dalam berkomedi gitu yang tidak perlu gitu orang tuh musingin musingin komedi seperti apa orang tuh musingin kira-kira efek dari kita berkomedi seperti ini tuh kira-kira apa ya gitu eh apakah bakalan ada timbul pro kontra gitu ya kita terus ikhlas gitu melakuinnya ikhlas nggak begitu mikirin bakal ada yang ketawa gimana bakal ada yang suka atau gimana ya udah kita ikhlas aja seseneng hati kita gitu dan karakter karakter perusahaan kita juga ya kita ajarin ke pegawai-pegawai kita bahwa ayo kita semangat ikhlas gitu melakukan sesuatu nggak ada kayaknya orang nggak pernah masuk jangan minta gaji gitu jangan minta gaji dipecat dipecat terima gitu jangan protes jangan tanya kenapa bang udah seterima gitu keluarin dari grup nggak ada pamitan nggak dikasih waktu untuk pamitan itu karena kita memang sudah memupuk dia untuk belajar ikhlas gitu iya magang magang 4 bulan 5 bulan nggak apa-apa gitu karena memang kita membukuk mereka untuk ikhlas gitu itu adalah karakter yang memang sulit didapatkan iya deh itu budaya perusahaannya itu budaya perusahaan itu budaya perusahaan itu ikhlas ikhlas sederhana nggak usah ke kantor naik mobil nggak usah gaji segitu udah naik motor aja gitu Rizmo tadi kan kita habis beli sepatu dia nanyain ukuran sepatu anak-anak anak-anak kan udah wih itu lupa ya nggak gua nih gua tanya nih gua tolong di list ya ukuran sepatu 4 orang nih jawab 41, 42, 43 tadi gua mau jawab lupa yah nggak ada yang 46 gitu nggak apa-apa gua juga nggak punya sepatu 46 ha? gua juga 4 lu cuma nanya doang iya pengen komedi gitu oh iya nggak ada yang 46 anak-anak udah nunggu itu iya Allah anak-anak udah nunggu tapi kita udah memupuk mereka dengan ikhlas keras ikhlas gitu nah terus gua jadi tau nih gua punya karyawan temen-temen itu nomor sepatunya berapa aja gitu kan jadi suatu saat data data suatu saat lu mau beliin apa? suatu saat lu mau beliin enggak suatu saat ada lu kreatif lu siapa nama Piki nomor sepatunya berapa? pat pat gua tau gitu siapa yang bakal nanya gitu? yang nggak tau misalnya gitu jadi gua tuh ya nambah-nambah ilmu aja gen pengetahuan wawasan wawasan big data berarti lu big data di perusahaan ini ukuran sepatunya berapa? dulu temen SMP gua tuh hampir sekelas gua apal 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 coba si siapa aja namanya coba namanya dan ukuran sepatu Dado kalo precise tuh dulu pakai 44 oke 44 precise precise dadu precise merek sepatu precise kalo pro ATT dia 43 masih aman oke perawati juga perawati yang pernah dianduin sama dia hahaha perawati berapa? perawati berapa? perawati berapa? sepatu 36 36 perawati semua merek 36 banyak tuh sih ke paradina semua apal gua ukuran sepatu gitu gua tuh seneng punya pengetahuan yang orang-orang gak tau oke mas rispo jadi mungkin itulah salah satu yang ngebuat mas rispo ini juga katanya udah mendapatkan silver play button di youtube ya? iya bener wah katanya bawa hari ini bawa pengetahuan bisa dapat silver play button iya katanya dia udah dapat silver play button boleh coba kita lihat ini mas keren ini silver play button-nya nih? iya emang konten apa sih di youtube-nya sampai akhirnya bisa mencapai 100 ribu itu mas? ada kayak aktivitas sehari-hari aja gitu mas oh vlog gitu? ada satu ada Regen Mara Mara gitu ada Dustin Ompong juga itu udah disitu oh kesehariannya mas rispo berarti ini ya? iya bener-bener ya weee itu udah ada namanya ini belum pernah diunboxing dimana-mana belum pernah diunboxing dimana-mana ada rispo tepuk tangan dulu keren ada rispo nah ini nanti akan dipajang di sini kantor ngapain ngapain kan ini buat kantor gejes pajang di rumah sendiri lah tapi mas Rigen iya mas Rigen kan juga punya channel pribadi ya? iya katanya sudah mendapat silver play button juga Alhamdulillah mas rispo udah dapat juga udah 180-an ini udah iya wah iya bener nih dia di silver play button saya nih temen-temen itu Rigen rakewana di silver play button 100 ribu 100 ribu 100 ribu ini perjuangan untuk mendapatkan ini juga cukup panjang karena emang gue tuh harus ngonten tiap waktu gitu kok kayak bikin konten apa lah gue mikir video konten apa gue brainstorming sama team gue selamat datang gue nih untuk mencapai ini baterai hp gue sering habis gen gara-gara misalnya ada Rigen apa sebagainya lama-lama gue agak jenuh sendiri sih gue iya iya mas Simzy aku dapat sendok ya dari YouTube enggak ntar lu eee mas Simzy Gwair punya channel pribadi juga? punya boleh liat apa silver play button apa? nggak ada hah? ber 60 hahaha 20 ribu 60 ribu tapi mas Rispol mas Rispol ini sebagai seorang di KTLS emang nggak ada kualifikasi dasar gitu untuk menerima personil apakah bisa dengan eee jumlah subscriber 60 ribu tuh terima? angka bukan menjadi patokan gitu karena gue selalu menganggap sesuatu yang masih bisa dinilai dengan angka masih bisa kita kejar gitu luar biasa karena ada angkanya gitu nah ini bisa di jawab kuos kuos tadi apa yang bedain bingung dia hahaha jangan berkecil hati karena itu bukan patokan dan kebetulan di sini seperti ini kita punya eee kenang-kenangan untuk mas Simzy apa tuh? silver play button buat gue iya silver play button siapa? silver play button si silver play button GJLS Entertainment buat mas Simzy tapi ditaruh di kantor iya ini buat di kantor wah ini bener-bener baru kita buka nih ya baru kita buka nih ya kita buka nih silver play button eh kita kan udah pernah buka gini ya oh iya kasihan ya kasihan ya biar ngerasain nih salah si Amerika dikirim langsung dari Singapura iya salah si Singapura beda ya beda eh video ini dia nganterin paketnya juga enggak misi paket gak gitu iya how are you today? excuse me packaging heheheheh bumbu suci buka kita dulu gini waktu buka yang punya kita gitu ya excuse me packaging excuse me packaging gini nah nanti mas Simzy pas dapet dari channel sendiri begini juga nih iya nih happy gak? happy 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 jadi dengan seratus ribu subscriber ini kalau dibagi tiga sarang 35 ribu heheheh gak perlu udah seratus segera sih sekarang iya cepet juga ya kita ya iya iya kerjasama aktif kita yang luar biasa salah bukannya aja eeeh salah lu kan kerdusnya ngapur musib Zee heheheheh hmm ini kita bantuin aja kan buat yang udah pernah iya belum ada pengalaman 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 ucap gininya ucap gininya lucu nah lucu nah lucu nah lucu ini udah sih belum belum ini orang di sini kardus ininya loh yang mahal ini pacar yang kerdusnya 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 weeeeee Rizko Punya, Regen Punya, Kita Bertiga Punya Selamat ya Ibzy, terima kasih GGS Entertainment, kita sudah menggunakan Silver Pray Button, kita juga ingin mengucapkan terima kasih buat GGS Laser yang sudah support kita dari awal, dari video kita yang pertama pertama tuh video dokter keliling sampai nggak dipegang merasa bukan punya dia jadi kita pegang gue pegang gue pegang jadi disini disini nah oke dari video pertama kita yang itu dokter keliling terus kita pecah waktu kita selamat kebalikan 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 ya dari video itu pertama terus terakhir video ini kan kita pecah di video kuyuk dan akhirnya sekarang kita udah menjadi perusahaan kita udah punya tim terima kasih juga buat tim kita buat Bang Radit buat Vicky buat Stefan buat Adit Adit dan sukses terus dimanapun berada buat Irfan juga udah banyak berkarya buat GJS banyak desain-desain yang diposting di sosmed YouTube dimanapun baru itu hasil karya Irfan Terima kasih buat Irfan terus juga seolah-olah adit udah buat Arif juga arif dibagam cuman berkreatif mak creative betul mak creative temen-temen mak kreatif ada oleh, ada Reja, banyak orang sultan, temen-temen dan sekarang kita semua udah jalannya masing-masing mereka, sama kami kreatif dan inilah hasil kita nih GJLS sudah terima kasih 100 ribuan, support terus, semoga kita bisa sampai 1 juta dulu lah, 1 juta dulu, 1 juta dulu, nanti sore, bisa nggak? Udah, pokoknya terima kasih, support terus ya, terima kasih, sampai jumpa di GJLS Show, terima kasih buat GJLS yang udah main kesini, dan sama juga buat GJLS ya, udah dapet Silver Play Button, pokoknya mudah-mudahan jalan, lagi mau bikin proyek GJLS Show? Lagi itu lagi bingung, paling mau nanya-nanya boleh nggak mas di sini numpang, kita mau ada GJLS Show, kita mau nanya siapa nih bintang tamu yang kira-kira, Oh silahkan, silahkan, jadi kira-kira siapa bintang tamu yang mau diundang, silahkan komen di channelnya ini. Sama, kita juga sebetulnya kan GJLS ini adalah bintang tamu pertama kita, jadi kita juga pengen nanya kira-kira siapa kira-kira ini bintang tamu berikutnya buat di GJLS Show nanti. Betul, sama juga boleh kasih saran karpet kita ganti warna apa ini, karena harus diganti ini ya. Ini masih belum tentu sih, kalau karena. Enggak, udah, fix, fix, oke. Terima kasih, pokoknya buat semuanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe konten GJLS, sambil bertemu lagi di GJLS Show. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh